Selamat bergabung kembali ke kuliah Statistika Industri. Sekarang kita melanjutkan ke One Factor Experiment ANOVA. Jadi kalau teman-teman kemarin run Minitab, itu kalau dari hasilnya ya, printout itu pasti baca, itu udah ada ya tulisan Analysis of Variance gitu, dari printoutnya. Di atasnya R² tuh biasanya. Jadi sebetulnya tanpa sadar ya, dengan bantuan program teman-teman sudah melakukan Analysis of Variance ANOVA gitu kemarin. Ketika meran tugas satu, simple linear regression itu. Nah, sekarang mungkin saya intro sedikit, kita ingat-ingat lagi contoh terakhir yang MLR, yang itu yang ada katalis, soal yang ada katalisnya. Kalau nggak salah itu kan dia mau mencari respons variable endapan gitu terhadap itu variable Y-nya, bagaimana dia dipengaruhi oleh beberapa variable X, seperti misalnya X1, X2 itu numerik, angka gitu ya, X3-nya itu katalis. Ada katalis tipe 1, tipe 2, kalau nggak salah. Nah, jadi di situ bagaimana sebuah Y variable numerik, itu bisa diprediksi melalui X1 numerik, X2 numerik, dan X3 kategorikal. Nah, kategorikal-nya sendiri itu banyak di dalam data analisis, teman-teman akan banyak jumpai bagaimana X itu tuh kategori, jadi dia hanya di-assign dummy variable. Seperti ya kalau saya suka sekali ambil contoh itu, harga mobil. Kita mau prediksi harga mobil, Y berdasarkan tahun produksi, numerik, dan X2-nya adalah negara asal. Misalnya, Amerika, Jepang, Cina. Itu kan berarti ada tiga kategori, gitu kan. Nah, itu kalau multiple linear regression. Anggap sekarang ketika teman-teman belajar ANOVA, teman-teman akan fokus ke kategorinya dulu, gitu. Jadi, variable yang kemarin katalis itu hanya Y-nya dan katalisnya aja, gitu. Kategori 1, kategori 2, katalis 1, katalis 2. Yang contoh mobil tadi, misalnya kita mau fokus prediksi harga mobil terhadap kategori negara asalnya, gitu. Bisa jadi dari Amerika, Jepang, atau Cina. Berarti di situ ada satu faktor, faktornya di situ adalah negara asal, dan ada tiga level, atau tiga kategori, yaitu Amerika, Jepang, Cina. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka teman-teman akan melakukan one factor experiment ANOVA. Jadi, kalau kita dealing sama kategorical variable, gitu, atau kita lebih fokus sama variansi antar satu grup dibandingkan dengan variansi antar grup, gitu. Dan seterusnya, itu udah pasti ANOVA. Itu beda tipis antara ANOVA dan regresi. Walaupun pada prakteknya, teman-teman, regresi pasti melakukan ANOVA juga. Gitu. Itu intro sekilas. Nah, kita sekarang ke formalnya ya, jadi namanya one factor experiment itu karena kita hanya meng-consider satu faktor treatment dan dua level. Jadi, sama kayak single linear regression, hanya satu X, gitu kan. Kalau multiple, X-nya lebih dari satu. Ini juga ANOVA. Jadi, kalau masalah mobil tadi memprediksi harga mobil dari negara asal, itu adalah si one way ANOVA. Karena hanya ada satu faktor, satu treatment itu negara asalnya dari mana. Dan ada tiga level kalau di situ. Nah, kalau ini contohnya dua level, misalnya percobaan obat bagi leukemia, kita mengukur misalnya Y adalah apa ya, tingkat kesembuhan, gitu. Kita lalu X-nya adalah diberikan serum atau tidak diberikan serum. Jadi kan itu ada dua level dan satu faktor treatment, gitu. Kurang lebih itu ANOVA problem itu. Nah, jika terdapat lebih dari dua treatment, itu masalah bukan one way ANOVA. Jadi, ini kita nggak pelajari minggu ini. Nah, makanya saya bilang walaupun dalam linear regression, teman-teman udah belajar ANOVA, udah mempraktekan ANOVA juga, gitu. Karena ada butuh namanya partisi total variance yang terjadi ke porsi regresi tertentu dan porsi error. jadi sama-sama F-test, gitu ya. Mana porsi variance, misalnya teman-teman ada data, gitu. 100% variansi di data itu berapa persennya dijelaskan model, berapa persen unexplainable variance, gitu kan. Atau sum of square error, sum of square total. Itu kan kurang lebih gitu, sama. ANOVA juga nanti akan melakukan seperti itu. Bedanya sekarang sum of square SSR-nya, gitu ya. Sum of square regress-nya diganti jadi SSA, sum of square ANOVA. SSA-nya tetap. Gitu. Jadi SS formulas-nya beda tapi prinsipnya sama. SST sama dengan sum of square model ditambah sum of square error. Tinggal modelnya satunya regresi, satunya ANOVA. Begitu. Nah, ini contohnya tadi yang simple pengobatan leukemia dikasih-gak dikasih obat, gitu. Itu ada satu treatment, gitu. Pengobatan levelnya dua dikasih dan gak dikasih. sekarang anggap kita punya satu treatment lagi dan kita punya lima level. Jadi, kita mengukur mean absorption. Y-nya itu mean absorption. Nah, kita akan dan ada lima level, gitu ya. Jadi, lima level dari atau lima jenis lah. Berarti itu kurang lebih satu treatment ada lima level. Dan setiap level atau setiap kategori akan diambil enam sampel. Jadi, observasinya total ada 30. 30 dan ada lima kategori masing-masing jadi enam sampel untuk setiap kategori. Yang kita ingin lakukan adalah, gitu, sebetulnya apakah apakah kalau secara dasar ya apakah rata-rata dari si ini itu sama dengan rata-rata dari si ini sama dengan rata-rata yang 3, 4, dan 5, gitu. Itu adalah hipotesis nolnya ANOVA. Atau kalau di slide berikutnya, nah, jadi hipotesis nolnya adalah apakah mu1 sama dengan mu2, 3, 4, 5. Itu namanya karena kita ngetes variansinya. Jadi, kita bahkan nggak ngetes min-nya, gitu. Karena min-nya sudah diasumsikan sama untuk semuanya. Alternatif hipotesis adalah setidaknya terdapat 2 yang tidak bernilai sama. Jadi, 2 atau lebih itu berbeda. Berbeda itu pasti menerima menolak H0, akan menerima H1. Ini yang sering saya bilang, kalau teman-teman punya data banyak, datanya misalnya 100 ribu baris, 200 ribu sampel, atau berapa ya, seribu lah misalnya gitu, most of the time pasti akan terjadi beda antara satu level dengan level lainnya. Karena nggak mungkin dia akan sama, gitu kan. Ini pengalaman sih best practice aja. Anyway, yang dilakukan ANOVA adalah uji hipotesis H0-nya seperti ini, H1-nya seperti ini. Jadi, kita membandingkan variansi total sama variansi dalam satu grup, gitu kan. Nah, oh, itu di slide selanjutnya. Di sini ya. Jadi, teman-teman, ada bedanya di sini, variation within aggregate. ini bayangkan kalau tadi ada dua treatment ya, di obat leukimia, satunya dikasih, satunya enggak, gitu. Ini variasi di dalam orang-orang yang sama-sama dikasih, dan juga variasi dari orang-orang yang sama-sama nggak dikasih, gitu. Kalau tadi, di dalamnya yang ada lima konkret tadi, ada lima level, lima kategori, variation within aggregate itu adalah variasinya dari enam sampel per kategori. Gitu. Sementara, kalau variation among aggregates, gitu ya, among aggregates antar kategori, ini adalah variasi dari rata-rata tiap kategori dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan data. Gitu. Jadi, sejauh mana dia berbeda dengan kategori-kategori lain. Kenapa dibandingkan seperti ini? Karena pada dasarnya namanya pengambilan sampel, variation within aggregate itu tidak terhindarkan. Jadi, pasti ada muncul perubahan secara alami, temperatur kelembaban tidak terjaga baik, dan seterusnya. Misalnya, teman-teman ngambil anggapnya, gitu ya, anggapnya pengobatan leukemia-nya beneran manjur. Ada misalnya kita recovery rate, Y-nya seperti itu. 100% kalau sembuh, kalau nggak sembuh misalnya 50%, kalau dikasih obat dan emang betul-betul manjur, harusnya semua kan 100% recovery rate. Tapi kalau nggak dikasih obat, ya 50%, gitu. Nah, tapi variation within aggregate bisa jadi saat diukur, misalnya dia sedang kurang enak badan, atau misalnya dia sedang kejala demam karena kehujanan, gitu, dan lain-lain hingga nggak 100%, tapi 98%. Walaupun obatnya memang benar-benar manjur, gitu. Makanya di sini variation within aggregate itu perlu kita consider juga karena ada tadi. Kalau ini di babnya regresi, ini namanya unexplainable error, gitu, variansi data aja, gitu, yang emang tidak terhindarkan. Nah, yang penting adalah kalau within aggregate itu tidak terhindarkan, among aggregate, gitu ya, apakah variansi antarsample itu terjadi secara random atau memang sistematis. Jadi, kalau kita ukur orang yang tadi sembuh apa nggaknya, itu beneran karena obat leukimianya, atau karena simply random chance aja, gitu. Itu yang mau kita ukur pakai ANOVA. Sama seperti linear regression, kita kalau single linear regression kan bicara vektor dan vektor, gitu, hanya satu dimensi, multiple bicara dua dimensi, nah ini kita bicara dua dimensi lagi, karena tadi teman-teman ingat tabel yang konkret tadi, ada lima kategori dan enam observasi per kategori, gitu kan. Berarti dia ada sampel berukuran N, gitu ya, ini jumlah observasinya, kalau tadi enam, dari K populasi, K ini adalah jumlah kategori yang jadi lima, makanya lima dikali enam kan tiga puluh tadi kan. Nah, makanya diasumsikan H0-nya adalah independen dan berdistribusi normal dengan min, mu1 sampai muK, variansinya tetap ini kunci, jadi kita asumsi regresi juga equal variance, gitu, jadi, makanya hipotesis 0-nya seperti ini di slide sebelumnya. Ini yang kemudian kita tes pakai skor F, gitu, nanti. Apakah betul-betul mu antar grup, antar kategorinya sama, atau ada yang berbeda. Nah, jadi ini bentuk data dari one-way ANOVA itu seperti ini, teman-teman. Jadi, treatment-nya itu hanya ini hanya ada satu treatment, satu faktor ya, namanya juga one-factor ANOVA, tapi ada beberapa level atau beberapa kategori. Kalau tadi, leukimia tadi, berarti kan dia dikasih pengobatan beneran, gitu, atau tidak dikasih pengobatan. Jadi, misalnya placebo effect, gitu ya. berarti hanya ada dua level, dua kategori atau dua level. Tapi tetap hanya ada satu independent variable kan dikasih obat atau tidak, gitu. Nah, kalau yang konkret tadi, gitu, absorb substrate tadi ada lima, lima level, lima kategori. Jadi, satu, dua, tiga, empat, lima. Yang itu adalah I itu pasangannya sama K. Nah, kalau ke bawah itu jumlah sample per level, bisa jadi jumlah sample per level sama, nanti kita juga bahas kalau jumlah sample per level beda. Ini adalah satuannya N. Nah, jadi kita, dan dia melihatnya pakai J. Jadi, kalau kita bicara Y, I, J, gitu ya. Dua dimensi kan, ada I, ada J. Dia adalah nilai observasi ke J. J ini adalah subset dari N. Kalau Nnya ada 6, berarti J 1 sampai 6, gitu kan. Observasinya. dari treatment ke I, I itu adalah pasangannya sama K. Jadi, kalau K-nya ada 5, berarti I itu 1 sampai 5. Lalu, kalau Y, I adalah total observasi dari treatment ke I. Jadi, dijumlahkan kalau dia huruf besar, gitu. Y bar I adalah rata-rata hanya untuk treatment ke I saja. Ini penting, karena nanti kita akan bandingkan rata-rata untuk tiap treatment, gitu. Y, titik-titik, nah ini ada titiknya jangan lupa ya. Y, I, Y besar I, titik, karena dia Y besar penjumlahan, I itu adalah observasi I. Dimensi keduanya titik karena sudah dijumlahkan, jadi seluruh observasi dijumlahkan. Kalau ini, seluruh observasi untuk treatment I sudah dirata-ratakan, makanya titik. Y besar titik, karena dia Y, gitu, adalah penjumlahan dari seluruh I dan seluruh J. Jadi, kalau tadi ada 5 treatment, 6 observasi, jadi penjumlahan dari seluruh 30 Y. Kalau ini adalah rata-rata dari seluruh 30 data tadi. Begitu. Ini one way ANOVA-nya ya, jadi kita bisa menuliskan sebuah, ini harusnya, Y-nya Y kecil ya, karena dia kan predictive ya, jadi bukan, karena Y adalah rata-rata ditambah error, gitu kan. Nah, ada random error, tapi asumsi awal ANOVA adalah seluruh min itu sama, gitu. Jadi, kalau ada pembeda daripada kita nulis mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3, gitu kan, itu kan mu-nya berapa sendiri kan bisa sebuah bilangan, makanya kita simplifikasi menjadi alpha. Jadi, mu dari suatu grup, grup 1 sampai grup 5, kalau tadi yang kasus konkret, itu adalah mu keseluruhan through mu, gitu ya, general, ditambah perbedaan alpha ini, gitu. Nah, gitu, jadi akhirnya nanti hipotesis 0-nya akan berubah, gitu. Karena dia, formulasi diubah seperti ini ya, mu-I-nya dijabarkan jadi mu dari seluruh data ditambah alpha-I, gitu. Jadi, kalau untuk grup, rata-rata grup kedua adalah mu keseluruhan ditambah alpha-nya 2, gitu kan, rata-rata grup ketiga juga mu keseluruhan ditambah alpha-3. Jadi, dia ada mu itu adalah grand mean, alpha itu adalah efek dari treatment. Nah, jadi kalau dikasih obat, nggak dikasih obat, alpha-1, alpha-2 berbeda, harapannya kan gitu. Makanya, hipotesis 0-nya jadi seperti ini, bukan lagi mu-1 sama dengan mu-2 sama dengan mu ke 5, tapi sudah alpha-1 sama dengan alpha-2 sampai alpha-5 sama dengan 0. Karena kalau alphanya semua 0, berarti mu-nya sama semua kan gitu. H1-nya tinggal di-adjust bahwa ada salah satu alpha yang tidak bernilai 0. Itu hipotesis testing-nya. Nah, kita jangan lupa sama sum of square ada identity. Jadi, bentuknya beda dikit. Ini, tapi masih tetap ya. Ini sum of square total, yang ini. Ini sum of square dari model. dan ini adalah sum of square dari error. Gitu. Jadi, seperti itu ya. Ini dibahas di slide selanjutnya. Selisihnya, kalau kita lihat aja, sama sum of square total kan, selisih tiap, apa ya, selisih kuadrat dari setiap observasi terhadap rata-rata grand mean gitu kan. Jadi, ini ada 30 data dikurangi rata-rata 30 data tersebut dikuadratin itu sum of square total. Kalau sum of square ANOVA gitu ya, atau sum of square model disini adalah rata-rata dari setiap kategori gitu. Untuk I sama dengan 1 berarti kategori 1 karena ini udah titik ya, berarti observasi dia udah dirata-ratakan dulu per kategori. Jadi, sama sum of square ANOVA adalah penjumlahan dari selisih, penjumlahan dari selisih rata-rata tiap kategori dengan grand mean. Gitu. Ini yang dinamakan variation between sample. Atau variation among sample. Tadi di slide sebelumnya kan saya menjelasin variance among sample gitu. Sum of square error adalah variation within sample. Ini adalah yang unexplainable tadi. Kalau ada perubahan cuaca, perubahan pengukuran, kesalahan eksperimen, itu adalah sum of square error yang bukan dari treatment kita. Dia adalah dari tiap observasi sendiri dikurangi rata-rata dari tiap kategori. gitu. Nah, gitu ya. Sebelum ke bawah, jadi saya mau tulis ANOVA itu adalah dia sebuah F-test gitu ya. Yang nilainya adalah SSA dibagi SSE. Ingat kalau kita mencari membandingkan nilai pakai p-value kan semakin besar maka semakin tidak signifikan. H0 diterima. Kalau pakai Z, T, sama F semakin besar maka semakin signifikan. Justru H0 ditolak. Kita sekarang pakai logika aja. Kalau variasi antar grup, antar kategori semakin besar relatif terhadap variasi di dalam grupnya sendiri berarti kan betul-betul beda. Kalau rata-rata grup 1, rata-rata grup 2, rata-rata grup 3 datanya terlalu beda-beda berarti memang mereka tidak berasal dari populasi yang sama maka H0 ditolak. Sebaliknya kalau ternyata rata-rata antar grup tidak banyak berbeda tapi rata-rata intra di dalam grup ternyata besar berarti perbedaan dari variansinya itu bukan karena treatment, bukan karena pembagian kategorinya. Jadi F-nya, F-score-nya akan kecil karena ini besar, ini kecil maka akhirnya H0 diterima. bahwa rata-rata grup 1 itu sama dengan rata-rata grup 2 dan seterusnya. Karena perbedaan tadi bukan karena treatment, intinya gitu. Makanya ini F-tess rasio antara SSA dan SSA ini penting. Yang tidak kalah menarik gitu ya, dari si ini juga, rumus ini, teman-teman bisa lihat, kalau tadi kita baru bandingin SSA sama SSA, kita bisa melihat rumus estimator ya, untuk si SSA. Jadi kalau ada expected value of SSA ini, kita formulasikan seperti ini, k-1 dikalikan variance ditambah N, dikalikan sigma alpha E squared gitu ya. Ini adalah, jadi kalau nanti hipotesis, mungkin dibahas di slide sebelumnya, ini kaitannya dengan penerimaan hipotesis 0, sementara ini kaitannya dengan penerimaan hipotesis 1, gitu. Jadi ini dari rumus ekspektasinya, kalau misalnya ini kita bagi ya, dibagi K-1 atau kita proporsikan dengan jadi sum of square dari ANOVA itu kan, kalau kita mau nyari min square-nya, itu dibagi sebuah pembagi degree of freedom, gitu, makanya dibagi K-1 atau kita tulis seperti ini ya, karena kita S1 kuadrat adalah unbiased estimate dari alpha squared, makanya dia dibagi, dan kalau H0 diterima, maka si ininya adalah 0, jadi makanya dari rumus yang tadi, makanya hanya ada rumusnya sampai sini saja, gitu, karena yang sebelah kanan ini 0, jadi E, SSA sama dengan, karena ini dibagi K-1, jadi K-1 yang disini habis, E, expected value dari SSA per K-1 adalah variance, gitu, itu kalau H0 diterima, gitu, jadi kalau H0 diterima, makanya jadinya seperti ini, gitu, ini adalah unbiased estimate dari variance, tapi kalau H0 salah, di reject, dan H1 diterima, berarti kan si alpha I-nya nggak sama dengan 0, berarti di yang tadi ini, kita balik ke slide sebelumnya, dia ada hubungan di situ, sebentar, oh, eh, sorry, nah, berarti dia rumusnya seperti ini lagi ya, bahwa disini ini nggak 0, berarti dia ada hubungan ini, karena dia dibagi K-1, K-1 yang disininya habis, disini jadi ada KN dibagi K-1, kan gitu, makanya terus jadinya rumusnya seperti ini, gitu, tuh, ini adalah S1 kuadrat, gitu, dia estimasi variance plus additional term, variasi sistematis yang dari si treatment-nya, karena berarti tadi si alpha I-nya nggak sama dengan 0, kan, kalau H0-nya salah, tuh, estimasi lainnya juga seperti ini, kalau dilihat dari error mean square-nya, oke, kita lanjut lagi, kalau ke one way ANOVA ya, jadi tadi kita sudah bilang bahwa rasio F itu adalah S1 kuadrat dibagi S kuadrat, gitu, jadi dia melihat bagaimana nanti lebih gampang kalau di tabel di slide berikutnya ya, sebuah varian masing-masing ini memiliki terdistribusi K-2 yang independen, S1 kuadrat dan S kuadrat, gitu, itu variable K-2 independen, dan degrees of freedom-nya juga independen, jadi, tadi di slide sebelumnya ada K-1 itu degrees of freedom-nya S1 kuadrat, kan, yang atas ini, ya, kalau degrees of freedom-nya S kuadrat adalah K dikali N-1, gitu, nah, karena dia F-test ya, maka dia hanya one tail ya, karena dia kan ngetes rasio doang, jadi rasio arahnya ke kanan aja, nggak bisa ke kiri, gitu, nah, pada akhirnya dia ngetes dari F-nya tadi, dia akan ditolak H0-nya, kalau F-nya lebih besar dari F-alpha, jadi masih tetap hipotesis testing, dan dia akan diterima kalau F-nya lebih kecil dari F-alpha, kalau pakai P-value juga sama ya, P-value yang lebih kecil berarti lebih signifikan, makanya ini yang tadi saya bilang bahwa F-nya itu yang dites adalah rasio dari SSA dibagi SSA yang sudah dibagi dengan diproporsionalkan dengan degrees of freedom masing-masing, atau rasio antara mean square treatment dibagi mean square error, itu adalah skor F, kalau F-nya besar berarti signifikan H0 ditolak bahwa Mu1 tidak sama dengan Mu2 tidak sama berarti apa H0 ditolak berarti Mu1 sama dengan Mu2 dan seterusnya itu tidak benar gitu kan, kita nggak bisa tahu Mu yang sama itu yang mana nggak tahu, misalnya Mu1 sama dengan Mu2 itu kita nggak bisa bilang, kita cuma bisa bilang bahwa Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan seterusnya sampai Mu5 itu tidak benar, itu kalau H0 ditolak tapi kalau F-nya kecil dibandingkan F-alpha maka H0 diterima gitu kan H0 diterima berarti benar bahwa Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan seterusnya sampai Mu5 jadi dari rasio sini teman-teman ngitungnya begitu ya kita sekarang ke contoh pertama ya kita dari data 13.1 kita sudah lihat bahwa dia ada satu treatment kan datanya terdiri dari 5 kategori dari si concrete tadi ya lalu dia dari tiap kategori dia ngambil 6 sampel begitu kan jadi 6 kali 5 30 nah dia berarti sudah kasih tahu alphanya dia cari tahu tuh F-alpha berapa critical region adalah segini kalau degrees of freedom 1 ini 4 itu dari K-1 K-nya kan dia ada 5 kategori dikurang 4 lalu disini K dikalikan N-1 gitu jadi K-nya 5 dikalikan N-1 6 kurang 1 5 kali 5 jadi 25 jadi saya nekenin jangan sampai salah nyari rumus degrees of freedom F-alpha udah beda sama linea regression kemarin oke nah terus dia sudah dikasih tahu juga dari hasilnya ada sum of square total sum of square ANOVA dan sum of square error gitu ini tinggal dikurangi nah oke sekarang teman-teman udah tahu gitu tinggal kita bandingkan tinggal dia dibagi dengan degrees of freedom masing-masing SSA dibagi degrees of freedom SSA dibagi degrees of freedom kita cari F-score ternyata setelah dicari F-score-nya adalah 4,3 dari F-score aja sudah kelihatan lebih besar dari 2,76 maka udah kelihatan signifikan H0 ditolak dia juga bandingin dari segi P-value dia bilang P-value-nya 0,0088 itu di bawah 0,05 otomatis H0 di reject gitu ini screenshotnya jadi degrees of freedom-nya udah ada sum of mean square itu sum of square ini dibagi dengan degrees of freedom-nya gitu juga ini dibagi degrees of freedom-nya jadinya gini lalu rasio dari 21.000 dibagi 4.900 adalah segini ini adalah F-value-nya dibandingkan F-value yang tadi F-alpha begitu namun kita lihat sendiri R-score-nya sendiri juga kurang bagus ya gitu kita coba lihat dari segi plotting ternyata dapat dilihat variansi dari satu kategori dengan kategori lainnya cukup berbeda-beda gitu terutama nih variansi 1 ini si kategori 1 sorry dia sangat range-nya sangat lebar ya batas bawahnya disini batas atasnya disini bahkan ada outlier gitu kan nah oh sorry ini gak ada yang dianggap outlier ini min max saja gitu ya nah dari situ variansi inilah variansi within sampelnya ternyata cukup besar gitu kalau kita lihat walaupun memang varians between sampelnya juga udah cukup signifikan pada akhirnya ini yang membuat tadi R-score sendiri gak terlalu besar juga gitu karena memang model pembagian jadi 5 kategori ini tidak cukup menjelaskan variansi yang sangat besar gitu sebetulnya begitu nah sekarang kita lanjut bagaimana kalau tadi kan kita ada 5 treatment 5 treatment tiap 5 eh sorry ada 1 treatment dan 5 kategori untuk 5 kategori masing-masing diambil 6 sampel bagaimana kalau untuk kategori sampelnya berbeda-beda gitu misalnya kategori 1 diambil hanya 10 sampel kategori 2 20 sampel jadi berbeda gitu kan ini makanya ada kasus random sample dengan ukuran berbeda tetap bisa pakai ANOVA tinggal beda rumus aja gitu gitu oke sorry jadi tadi saya ini sebentar ini ada yang ketindihan gambarnya nah jadi bedanya adalah dari segi degrees of freedom saja jadi tetap hubungan SSE sama dengan SST minus SSA ini sama ya tinggal berbeda degrees of freedom N minus kita definisikan dulu nih N besar apa N besar ini adalah penjumlahan seluruh sample size dari tiap kategori jadi walaupun beda-beda misalnya kategori 1 N kecilnya 1 kategori 2 N kecilnya 2 tetap kita jumlahkan 1 tambah 2 terus terusnya jadi didapat N besar gitu jadi dia penjumlahan sample size dari tiap kategori nah degrees of freedom untuk SST adalah N minus 1 ini masih sama ya SSA juga masih sama gitu ya basically kan K minus 1 yang beda adalah si SSE nya jadi SSE degrees of freedom nya menjadi N besar minus K kecil gitu oke next ini ada berikutnya ada contoh lagi ya disini dia ada satu treatment dan dia sebetulnya ada 4 level gitu 4 kategori G1 sampai G4 oke ada satu control group biasanya kalau eksperimen biologi itu kedokteran kesehatan masyarakat itu selalu ada control group nah dia dicoba ada 3 jenis obat gitu ya ini yang tidak dikasih obat control group lalu ada venorbital dan seterusnya datanya seperti ini disini kelihatan control group nya sangat banyak data observasinya sementara sih yang G4 ini sangat sedikit data observasi bagaimana caranya tetap saja gitu ya kita asumsikan sorry kita formulasikan H0 dan H1 nya sama gitu nah terus tinggal kita compute gitu nah dia kebetulan langsung compute pakai mini tab gitu next nah kalau dia unequal sample size mini tab menyajikan tambahan visualisasi begitu ya jadi ada individual confidence interval untuk mean based pool standard deviation disini dia kasih lihat N N besarnya begitu jadi tapi tetap saja lainnya tetap teman-teman bisa interpretasikan apa adanya sih jadi karena dia ada 3 faktor eh sorry 4 faktor degrees of freedom nya kan K minus 1 4 minus 1 3 error nya adalah N minus K dia ada tadi total berapa itu ya 45 dikurang 4 jadinya 41 dan seterusnya dia tampilkan disini lucunya ada dikasih seperti CI nya gitu kelihatan bahwa yang paling beda sendiri adalah si G2 gitu kan kalau tadi response variable nya adalah sorry nah berarti yang dapat dilihat ya kalau dia pengennya jadi si serum alkaline phosphate activity level gitu ya dia semakin tinggi kalau dia menggunakan G4 dan semakin rendah malah turun gitu kalau dia menggunakan G2 bahkan control group nya disini yang tengah-tengah jadi jangan-jangan penggunaan G2 justru menurunkan konsentrasi itu daripada di control group nah gak tau juga ini dia gak ngasih tau ya yang better itu Y nya lebih kecil atau lebih besar yang jelas kita bisa melihat bedanya G2 dibandingkan G4 dan dibandingkan control group oke terima kasih Terima kasih.